Hai matilah dapat telur ayam ya Ah ada tidak tidak perlu dekat karena semua harum ada Mandarin teman-teman sebenarnya sekarang Mandarin sudah nggak musim lagi tapi dia ini masih banyak banget tuh Hai udah maaf ya hahaha you can always face the long embrace the setting Hai teman-teman semua apa kabar semoga dimanapun teman-teman berada selalu dalam keadaan sehat bahagia dan juga tidak kekurangan sesuatu apapun amin ya robbal alamin dan yang paling penting jangan lupa untuk selalu be happy be healthy bu and be original kembali lagi bersama saya Dewi Bobo dan untuk teman-teman yang baru pertama kali datang ke channel saya saya ucapkan Sugeng Rawo selamat datang perkenalkan saya Dewi asal saya dari Yogyakarta dan saya tinggal di Spanyol dan juga untuk teman-teman yang belum menekan tombol subscribe dan juga belum menekan tombol lonceng notifikasi please di tekan tombol-tombolnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video menarik dari Dewi Bobo channel dan juga agar saya semakin semangat untuk membuat konten-konten selanjutnya teman-teman hari ini saya akan mengunjungi salah satu sahabat saya disini yaitu orang Indonesia juga yang tinggal di satu provinsi kalau yang di Kasteon di kota Kasteon hanya saya saja yang tinggal di Kasteon tetapi dia ini tinggalnya agak sedikit jauh dari kota jadi sekitar 20-30 menit menggunakan kendaraan ya teman-teman dan desanya mungkin agak kalau dibilang desa mungkin bukan desa ya lebih agak sedikit lebih kalau kecamatan mungkin lebih kecil dari kecamatan kalau dibilang desa mungkin lebih besar dari desa gitu saya nggak tahu apa sebutannya kalau di Indonesia dan namanya adalah Alkirias teman-teman nah sekarang saya akan berkunjung ke sana mudah-mudahan lancar perjalanannya ikuti perjalanan kami dan ikuti kegiatan kami hari ini di rumah salah satu sahabat saya orang Indonesia yang tinggal di Spanyol tepatnya di Provinsi Kasteon mati le ayo 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 adiós 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 kita berangkat adiós Dani sama abuela dan Deborah adiós Daniel abuela ya abuela abuela y Deborah adiós 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 todo adiós adiós di skinny lady adiós 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 IHeHeHeHeHe hele hehehehe luna lunera casca bedr . huью dictamen 1958 ini dia rumahnya itu di antara perkebunan dengan jeruk teman-teman ya kita sudah mau sampai sayang tuh rumahnya tuh kita udah nyampe dia tunggu tutup pintunya sayangku ya depan dia senang udah mati dia datang nah ini rumahnya nah 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 mati hangat sekali matinya dapat telur ayam ya mau dibawa pulang bilang bilang sama papa ini melapa lemon terbesar yang pernah saya lihat gede banget gede banget ya mantul eh kayak mukaku gede banget ganteng kenapa dia besok bisa-besar gini ya subur banget kamu kasih pupuk sisa-sisa jeruk yang sudah enggak diambil lagi tuh masih banyak sebenarnya sebagian sudah diambil tapi sebagian belum dan ini sudah mulai berbunga lagi teman-teman tuh lihat buahnya belum habis sudah sudah mulai berbunga lagi ini mandarin teman-teman segera sekarang mandarin sudah nggak musim lagi tapi dia ini masih banyak banget ini satu pohon ini belum ada yang ambil belum diambil tuh lihat teman-teman sampai dia kering-kering banget nih sampai dia kering tuh sampai kering tuh sampai kering banget ya seperti ini ini satu pohon masih masih full ini teman-teman belum diambil tuh masih banyak banget dan mungkin saya akan kasih sedikit kesan di sama kemah bi juga ibu disini sayangku dalam ibu disini matilah sama siapa Hai sama siapa Hai sama papa sendiri sendiri kita ambil jeruk oke matilah ambil ini untuk tempat jeruknya kita sekarang mau ambil jeruk teman-teman saya cari yang nggak kering karena ini udah banyak yang kering kita cari yang masih-masih apa masih keras-keras masih basah sini sayang-sini sayang Ben 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 Ayo sini Evan juga ambil ya sini sayang lagi sih aku seorang orang cukup jeruk yang ngelajang diwes kopong jas kopong jas kopong apa? apa sayang? teman-teman ini teman saya yang kemarin pada nanya kenapa kok gak ditunjukin muka ini mukanya sekarang kelihatan, kemarin kan pakai masker jadi gak kelihatan karena corona, terus lain hari juga aku gak mau karena lagi flu berat sekarang pun sudah gak terlalu baik tapi ini teman saya satu-satunya di daerah sini di Kasteon mungkin ada lagi tapi kita gak tahu ya lihat teman-teman masih bagus masih bagus walaupun lihat anak makan terus tadi pagi sudah makan satu navel oh iya lihat teman-teman strawberry juga Evan suka strawberry ya sayang suka strawberry, anggur, jeruk semua suka bentar lagi anggurnya mama tuh banyak Evan lihat wih warna juga bagus ya lihat dan ini teman-teman lihat teman-teman karena kita kebetulan lagi main kesini ini mau keladang kita sendiri jauh akhirnya kita minta aja teman-teman karena ini udah gak di udah gak di apa namanya udah gak dipanen jadi ini bakalan dibiarin sampai dengan dia jatuh-jatuh jadi bisa ambil sepuasnya semaunya oke teman-teman lihat ini jeruknya kayaknya cukup sepertinya cukup teman-teman yuk yes thank you belum ini masih disini bau bunga jeruknya ya ampun bener-bener ya harum banget masya Allah bau nya harum banget ini dia teman-teman harum banget bau nya kadang-kadang kalau ngeteh ambil daun dari kebun dan ambil bunga jeruk dari kebun terus dibuat teh harumnya itu ada pohon jeruk dari barita nabellate ada jeruk bisa makan langsung atau bisa makan di jus karena ada jeruk besar ada lebih manis dari nabell ada barita original nabell tapi itu ada modifikasi barita untuk lebih manis lebih kecil sedikit lebih kecil tapi lebih manis dan harum bunganya harum sekali sekali ini satu pohon saja tapi harum banyak kalau ada pohon satu kebun satu kebun mungkin atau tidak perlu dekat karena semua harum ada enak sekali ini untuk teh bisa juga belum tahu itu karena aku punya teman Moroko kalau ada teh dia taruh di atas tehnya ya di itu satu ayu kemudian mungkin bisa kemudian mungkin bisa kemudian mungkin bisa lepas dari lepas dari kelopaknya dan di dalam itu ada jeruk itu jeruknya ini kapan kapan berbuah kapan bisa dipanen para panen para koher itu untuk koher mungkin januari januari februari musim dingin terakhir dari semua jeruk hampir kira-kira terakhir itu januari februari bisa lebih manis lebih lama lebih manis ini semua jeruk jeruk sudah lepas daun putih keluar jeruk keluar jeruknya tapi memang wangi sekali memang wangi sekali wah ini untuk madu untuk madu lebih enak sekali merah lebih mahal karena ada pohon jeruk biasa bisa madu juga tapi ini lebih enak sampai jumpa sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati